Halo teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berburu kain murah ya berburu kain murah di salah satu glossier, pasar glossier terbesar ya ingat salah satu pasar glossier yang terbesar bahkan di Asia nah teman-teman, kali ini saya akan menggunakan angkutan umum ya saya akan menuju ke terminal, setelah itu saya akan menuju ke pasar tersebut karena jarak tempuh yang sangat jauh dari kediaman saya ya mungkin perjalanan sampai 2 atau 3 jam baiklah teman-teman, ikuti perjalanan saya nah ini ya teman-teman, kita sudah sampai di tempat namanya pasar tegal gubuk ya teman-teman ini adalah salah satu pelasar glossier terbesar tepatnya di daerah Cirepon ya nah ini teman-teman, banyak orang-orang yang belanja nah ini adalah tempat masuk ya teman-teman dan di samping kanan dan kiri saya adalah tempat penjualan baju-baju yang sudah jadi nah sedangkan bahan yang akan kita butuhkan itu berada di dalam teman-teman, di ujung inilah pemandangannya ya teman-teman nah inilah tempatnya ya teman-teman, tempat yang kita tuju nah disini semua keperluan-keperluan untuk penjahit tersedia nah ini contoh dari bahan-bahan kiluan teman-teman bahannya ada jersey dan sejenisnya cukup murah teman-teman nah kita menuju ke tempat lengganan saya nah ini dia teman-teman ini bahan yang akan saya beli bahan jersey ya teman-teman cukup murah sekali lagi per kilonya cuma 50 ribu dan untuk 1 kilo itu kalau dibikin gamis standar jadi 2 teman-teman jadi cocok untuk pemula-pemula seperti kita ini untuk praktek cukup murah ini akan saya bikin gamis sederhana ya gamis standar nah ini ya teman-teman bahan yang sudah saya beli akan saya buat gamis standar nah ini ya yang akan kita bikin adalah pola bagian depan ini kain kita lipat kita akan membuat pola bagian depan nah kita tarik untuk panjang gamisnya panjang gamis ya teman-teman kita tambah untuk kampu atas lalu kita turunkan 4 cm untuk turun bahu nya lalu kita cari untuk setengah panjang bahu terus dari garis yang turun 4 cm tadi kita cari ke bawah setengah panjang bahu terus kita garis nah inilah jadi garis untuk lingkar badan teman-teman nah terus dari garis atas ya teman-teman dari garis atas kita tarik kita cari untuk panjang punggungnya panjang punggung terus kita garis ini jadi garis lingkar pinggang nah terus dari garis pinggang ini teman-teman kita turunkan 19 cm jadilah garis panggul selanjutnya kita cari untuk 1 per 4 lingkar badan terus ini adalah 1 per 4 lingkar panggul lingkar pinggang ya teman-teman nah untuk yang bawah ini adalah 1 per 4 lingkar panggul terus kita hubungkan lingkar pinggang sama lingkar badan terus kita hubungkan lingkar pinggang sama lingkar panggul kita bentuk kita percantik teman-teman nah terus kita garis lurus ke bawah nah untuk selisihnya teman-teman ya antara bawah sama garis panggul ini kita selisihin minimal 10 cm ya teman-teman jadi kita tambah 10 cm dari lebar panggul kita perjelas garisnya terus kita akan membuat untuk kerung lengan kita garis pelengkung kita bentuk kita potong kita akan membuat untuk kerung kerang nah ini dari garis kita masukkan untuk standarnya teman-teman 8 cm nah untuk ke bawahnya adalah 1 per 10 dari lingkar badan terus kita bentuk kerung terus untuk bahunya kita garis nah inilah teman-teman ya pola bagian belakang sekarang kita akan membuat pola bagian nah ini pola bagian depan dan kita akan membuat pola bagian belakang nah ini ya teman-teman untuk pola bagian belakang cukup kita ciplak aja kita menggunakan pola depan kita tumpuk ya nah untuk menghemat kain jadi untuk posisi kita balik ya yang tadinya pola atas ini di bagian kiri sekarang kita taruh di bagian kanan sekali lagi ini untuk menghemat kain ya teman-teman nah ini cukup kita ikuti aja bentuknya yang bawah nah tadi ada yang lupa teman-teman ya untuk bagian pola depan itu untuk bagian samping kita naikkan 3 cm terus kita garis pelengkung ya nah kita menuju yang bagian tengah ini yang naik yang bagian samping aja teman-teman ya naik 3 cm terus untuk kerung kerah ini ya kita garis lurus dulu nah terus dari garis kita turunkan 2 cm setengah terus kita bentuk kerung nah untuk bagian kerung lengan ini kita kasih selisih 1 cm ya teman-teman untuk bagian yang kerungnya dan untuk bagian atas kita samakan nah ini kita bikin sama nah untuk yang bagian ini kita kasih selisih 1 cm terus ujungnya kita samakan nah untuk darah ini kita bikin sama teman-teman ini ya untuk yang bagian bawah sekali lagi yang bagian samping kita naikkan 3 cm nah jadi bentuknya seperti ini sekali lagi untuk model ini saya tidak menggunakan kupnat teman-teman karena apa namanya kainnya melar ya kainnya melar nah selanjutnya kita akan bikin untuk lengan nah ini ya sisanya kita bikin lengan kita bikin sehemat mungkin kita garis atas terus kita cari itu panjang lengannya panjang lengan kita tambah 1 cm untuk kampung atas terus kita tambah lagi 3 cm untuk lipatan bawah terus selanjutnya kita cari untuk lingkar setengah lingkar lengan bawah terus kita cari untuk tinggi puncaknya atau turun puncaknya kita bikin 13 cm untuk ukuran standar ya nah terus untuk lebarnya kita ambil adalah setengah dari panjang bahu untuk lempar lengannya ya terus kita bentuk kerungnya terus ini kita hubungkan ya teman-teman lingkar bagian bawah sama lebar lengannya dengan menggunakan garis pelengkung selanjutnya kita potong ini sudah berikut kampung ya teman-teman nah inilah hasil polanya teman-teman untuk pola lengannya untuk yang bagian depan ini kita kurangi 1 cm ya jadi selisih antara badan bagian depan dan belakang itu selisihnya 1 cm nah kayak gini bentuknya teman-teman jadi dia selisih dan untuk yang bagian dipotong 1 cm ini nanti ketikan jahit ini ada di bagian badan depan sekian teman-teman inilah tutorial pembuatan pola gamis sederhana semoga bermanfaat buat teman-temanku saya mohon untuk selalu mendukung channel ini ya bagi yang belum subscribe saya mohon untuk subscribe dan jangan lupa untuk like share and comment kita jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati